Jadi kan, ini kan berarti kan 96-2019 kan, dioperasi satu peta kan, 96 dan 2019, nanti kan kelihatan tuh. Kemudian A itu misalkan, jadi ini parameter A, di dalamnya itu adalah peta ini kan, 96 dan 2019 kan, nah disini kan parameter A ini katakanlah, misalnya apa? Nah stream frekuensi kan, stream frekuensi kan, dalam stream frekuensi ini kan, penjelasannya apa? Kalau stream frekuensinya rapat, artinya apa? Nah itu nanti, nggak usah diapakan, ya, stream frekuensinya rapat, artinya apa kan, terus kalau nanti dilihat nih dari peta ini, nanti saya bisa lihat lah. Apakah mana faktor yang paling pengaruh, jadi kita kualitasif nanti. Ya, nanti ada rujukannya, stream frekuensi ini banyak apa, bentuk meandernya karena apa. Ya, tapi kalau yang itu, yang kemarin yang dikerjakan oleh SWA tetap digunakan. Yang parameter-parameter itu kan, perbandingan, luasan, tetap diatang bisa itu. Itu kan untuk bagian yang ini kan? Iya Pak. Nah untuk yang ini kan, untuk part yang ini kan, satu lagi kan, jadi tambah jadi ke sini kan. Jadi analisannya itu, stream frekuensi itu menggambarkan apa, bifokersian rasio menggambarkan apa. Itu menggambarkan apa, gitu ya. Gitu aja. Oke. Terus, mengacu ke yang paper Tera sebelumnya itu kan Tera ngejelasin tentang morphodinamika. morphodinamika sungainya juga, Pak. Ya. Itu tentang sedimentasi dan erosinya, itu perlu dimasukin lagi atau? Nah dari situ nanti ketahuan, pattern sedimentasinya kan udah dibuat kan. udah dikerjaan itu kan, yang itu kan. Jadi itu dimasukkan juga. Yang bentuknya itu kan ke mana yang lebih banyak cenderung ke dalam, cenderung keluar kan. Iya. 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 Itu setelah ini. Iya. Jadi partnya itu pertama kan yang morphometri yang USB. Overlay dengan ini. Iya bener. Kalau itu morphodinamik nanti. Iya bener. Iya. Betul. Berapa lama mengerjainnya? Itu tinggal disusun-susun aja. Oke. Karena agak-agak bingung alurnya itu kemarin. Oke. Kemarin saya tunggu-tunggu, karena kalau bisa masuk kemarin. Makanya sakit ya kemarin. Iya beberapa. Soalnya mobilnya kan juga sebenarnya bingung gitu Pak mau nunjukin. Setiapnya kayak harus ada gitu. Oh enggak. Kalau bingung nanya dulu. Kalau enggak ada aja saya bingung juga ini apa kurangnya gitu kan. Oh iya. Pak. Terus, kan udah di morphodinamika itu Pak. Terus, karena misalnya cara lihat kan. Tiaara itu mau bawa yang dari paper ini juga Pak. Karena di sungai Tiara itu kan Pemukiman itu kan adanya di sepanjang sungai Jadi mau masukin tentang Istilahnya pola meander terhadap pemukiman Yang nanti bakal dibawa Untuk ke potensi banjir atau enggak Iya betul Ini kan dari Pembar ini Terus kesulitannya di Nah ininya sebenarnya dasarnya itu di Petakan yang mau Tiara ambil itu Pak Yang pendek itu oke Untuk petanya Ini kan bagian yang kecil ini Ambil satu desa ya Satu kawasan pemukiman kan Terus-terus ya ambil satu kawasan pemukiman Enggak seluruh kawasan itu kan Atau mau semua Berarti ada beberapa kawasan itu kan Nah itu kan sebenarnya kan Awalnya kan mau mengambil yang Di sepanjang sungai Cara lo ini kan Pak Tapi dia di luar dari kotak mapping ini Enggak masalah Yang penting itu masuk dalam Mandarin itu masuk kan? Masuk sih Pak Cuman agak Tiara luasin sedikit Kan gini Waktu Tiara buat yang River morphometri itu kan dilebarin Jadi di luar ada kata pemetaan Itu kan masuk ke kapingnya Tania kan? Ada sebagiannya Iya ada sebagian yang enggak Pak Iya sekarang Yang masuk ke kapingnya Tania kan Berarti kan pada saat buat geologinya Merifers ke Tania kan? Yang masuk ke Tania Jadi riset Tiara ini Enggak hanya punya Tiara Tapi juga punya Tania kan? Di geologinya Iya kan? Itu kemudian terus sampai ke bawah kan? Iya kan? Ya enggak apa-apa Selama itu masuk di dalam Tangan tugas akhirnya Dibahas enggak apa-apa Ya enggak boleh Itu tiba-tiba Di luar Di luar tugas akhir bahasnya Kan gini Sistem sungai itu bicara Bukan petakan kan? Tapi hulu hilir kan? Nah kan waktu Tiara buat itu kan Hulunya ditetok Ditempat Ditemukan di lubuk Betung hulu itu kan? Sampai ke bawah itu kan? Apa saya nombornya lupa itu kan? Kan itu Jadi kalau Tiara Anasa sepanjang itu Masalah Itu Sepanjang sungai itu Tapi kalau Tiara Keluar dari situ Ke ulang pandan itu Itu enggak bisa Karena Tiara enggak bicara Aspek sumbernya itu kan? Kan sistem sungai ini gini Erosinya di hulu Sedimentasinya itu Ke arah hilir kan? Makanya kemudian kita bahas Dibatasinya sistem das Gitu Nah ketika ada di Kamping Tania Kan sebetulnya Ya sebetulnya sih Secara Proses erosi sedimentasi Itu enggak begitu pengaruh Karena geologi kan Latusan tahun Sementara yang kita buatkan 96-2019 kan? Tapi tamu itu agak Sulit jelasin ya Karena selalu Satu coupling itu Sudah berarti Kita ya dalam Tentang itu Terus Mau minta rekomendasi juga Pak Bagusnya Sepetulnya Itu buat Atau peta gitu Atau sesuai Bentuk Subdas Kalau ini Yang tadi itu Kalau subdas Enggak akan kelihatan Yang berubah aja Yang memang betul-betul Kepengaruhkan Untuk buat peta Yang parameter itu Pak? Kalau peta parameter itu Itu ya seluruh Jadi semua harus sama Satu peta Jadi Kalau Tiara Sudah gunakan di luar coupling Berarti semua peta itu Standarnya Ukurannya kan? Iya Jadi kotak Kotaknya itu Tiara sekarang Mau pakai Berarti kan yang Morfometri Sama Yosefi Kan ukurannya udah sama kan? Sama Berarti sekarang Mau tambah juga itu Ukuran petanya Jadi petanya Jangan ketika ini Yang gede Ketika yang kecil Enggak Tetap petanya Masih ukuran itu Jadi petanya itu Untuk seluruh Anak bisa Ukuran petanya sama Berarti 10x10 ya Apa 11x11 Kurang lebih 11x11 Yang penting kan Ngikut tindasnya itu kan Iya Oke Oh Untuk yang terakhir ini Mungkin Minta saran Untuk Judul Judulnya kemarin apa? Ini Tara ada sedikit Buat juga Cuma masih Apa masih Mengacu Ke rujukan yang tadi Untuk judul Yang ini Kemarin Jadi Pernyata itu kan Analisa Yang atas sih Cukup Gak usah pakai Analisa Perubahan Morphometris Sungai Gak usah pakai Dandampaknya Oh Jadi Langsung Dampak Redan Dan dampaknya Itu Dari Morphometris Akibat Perubahan Morphometris Sungai Maka berdampak Pada pemukiman Kan itu Jadi Kata dampaknya Itu bisa Kita hilangkan Ini nanti Kalau Kita Menggunakan Glemerli Itu Pasti Ditoret Ini kan Inggrisnya Itu kan Morphometris Model To Jadi Impact Pasti Kata Impact Itu Dihilangkan Karena Itu Redundan Saya Kadang-kadang Lebih mudah Terjemahkan Dulu Kalau kemudian Dibalikin Ke Indonesia Ini Sudah pas Jadi Perubahan Perubahan Model Morphometri Kalaupun Tidak Tidak Pakai Model Juga bisa Kan Kita Bicara Perubahan Pasti Menggunakan Model Karena Tidak 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 Mungkin Tiara Yang Ngukur Tahun 1996 Dan Tahun 2019 1996 Mungkin Belum Lahir Pasti Ini pakai Model Nanti Dipatasi Masalahnya Dengan Menggunakan Model Morphometri Ini Sebenarnya Masih agak Gini Sudah Pak Untuk Yang Itu Kan Biar Ngewanjutin Yang Si Trapper Kemarin Pak Morphometrinya Itu Takutnya Untuk Plagiasinya Kena Atau Enggak Nanti Nggak Ada Beberapa Tambahan Nanti Disini Bisa Merefer Ke Paper Yang Sudah Dipublikasikan Memang Itu Autocitation Nanti Bahasanya Bisa Juga Dirubah Menurut Saya Mending Direlight Dari Jadi Jangan Sama Bahasa Dibapur Dimasukkan Tapi Direlight Untuk Nilai Nilai Datanya Kalau nilai Tidak Masalah Kalau nilainya Berubah Juga dipertanyaan Ditulis Kembali Kalau Tiara Liat Ada Satu Nama Dia Menuliskan Beberapa Jurnal Karena Persepnya Berbeda Kalau Kemarin Tidak Melihat Perubahan Pemukimannya Hanya Potensi Banjir Dari Ketinggian Air Estimasi Ketinggian Air Karena Sekarang Kita Perbeda Kan Perbeda Kalau Dataman Pemukimannya Pasti Sama Bahasa Itu Juga Yang Kena Tragiasi Itu Paper Tiara Tiara Copy Paste Semua Bahasa Sama Ditaruh Di Preskripsi Itu Pasti Kena Tragiasi Tapi Kalau Di Pasti Tragiasi Karena Pemukimannya Berbeda Jadi Kita Kita Lebih Ke Mungkin Untuk Tiara Di Situ Oke Ini udah pulang Ke Batam Sudah Oke Oke Berarti Kemungkinan Agak Tulis Juga Jadi Tinggal Sudah Selesai Nanti Begitu Selesai Kapan Yang penting Selesai Dulu Dimana Yulika Kemana Yulika Juga Kayaknya Belum Oh Kemarin Kan Tiara Di Palembang Jadi Yulika Oke Oke Ada Lagi Sudah Cukup Oke Yang lain Kemana Si Marcel Kemarin Sudah Berhenti Hilang lagi Kemarin Waktu Marcel Datang Saya tanya Tiara Mana Tiara Masih sakit Sekarang Marcel Enggak ada Oke 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 Siapa nih Sebelum itu Pak Dulu Saya Udah Tanya Juga Dil Ke Panitya Belum Ada Jawaban Kemarin Ada Dapat Email Katanya Sudah Dikirim Lingnya Iya Lalu Saya Belum Ada Kapan Baru Baru Link Di Website Tapi Playout Belum Keluar Belum Hari Apa Karena Kemarin Saya Tanya Ini kan Dia Ngirim Sertifikat Karena Saya Jadi Reviewernya Saya Jawab Saya Tanya Tapi Belum Pasal Juga Saya Tanya Procedingnya Mentalingnya Gak Apa Apa Linknya Juga Tanya Tanya Atau kamu copy coba, link-nya kan ada link-nya copy aja di sini. Ya di chat ini coba. Kita klik. Sudah, belum. Kalau transkrip sudah selesai ya urusan transkrip? Betul. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Ya udah sebentar. Ini udah dia. Nanti lampirinnya gimana Pak? Oke. Ini udah nih saya kirim ya. Nanti lampirinnya gimana Pak? Nanti lampirinnya gimana Pak? Ya udah ya. Ini untuk syarat Sidang kamu itu kan Iya, dilampirin apa Apa-apa Untuk syaratnya itu kan Dilampirin apa Itu, terus kemudian kan Ada daftar isinya kan Iya Saber Bisa di download gak ya Apa dia Nah itu, kamu kemarin gimana Keputusannya, saya udah nanya Bu Eli Katanya lagi di cek Udah selesai belum? Belum ada kamar lagi Kalau nilai itu udah keluar belum? Nilai Yang pemotahan ya Pak Pemotahan Udah saya sampaikan juga nih Pemotahan yang belum keluar itu Padil Padli sama Rina kan? Iya Pak Belum keluar juga Belum keluar juga Ari Kemarin terakhir Dilihat belum Pak Tapi udah Ari Udah saya tanyain sih ke Bu Eli Iya Pak Kamu berarti tinggal nunggu transkrip ya Oke, nanti saya coba Tanya lagi deh Karena saya gak sempet juga Kemarin ngecek-cek Karena gini transkrip itu kan masalahnya di admin ya Karena harus ambil adik simak kan Iya Pak Iya sementara saya gak bisa akses ke simak gitu Jadi hanya minta tolong Bu Eli aja Kalau 17 kan udah gak masalah ya Tiara kemarin kan Tanya udah selesai Korosan transkripnya Tiara masih ada gak? Tanya udah jadi wisuda kan belum Sama Fairly Iya Karena kasusnya kan sama kan dengan Fadil juga kan Kalau Fadil ada pemukul yang lebih Kalau Tanya emang kemarin ada yang kurang Oke Sementara berarti karena Fadil masih nunggu transkrip Tapi ya kamu udah Ya kalau sudah sidang aja kan Kalau pertanyaan udah lengkap kan Iya Pak Itu kan mau dibawa Ke karyakannya Pak Bakti ya Pak Iya betul-betul Iya Sudah pulang ke Jambi Oh sekarang udah pulang ke Jambi ya Belum Belum Pak Masih di Tawai ya Pak Belum Oke Bu Eli Mudik tanggal 25 Jadi setelah itu kayaknya Terakhir itu Pak Yogi tanggal 24 Jadi setengah Sabtu ini Saya udah tanya juga Tapi kok udah selesai kan Maksud saya Kalau Pak Bakti udah dapet transkrip Pak Bakti bisa maju Sebelum pulang kejam Ini gak maksudnya di transkrip gitu loh Masalahnya transkrip itu Kok mau nanya di jurusan sama di fakultas Gitu loh Saya juga bingung Saya udah nanya berkali-kali kok Saya ngecek juga gak bisa Karena memang itu ada di timah kan Bentar Oke Tugas saya kan menyiapkan Padil di saat bidang kan Udah Saratnya udah semua kan Skripnya sudah jadi Publikannya sudah gitu kan Ya tinggal itunya gimana Transkrip masanya juga Terserah tanya lagi Bu Eli Ya Oke Oke Besok pagi saya tanya Sekarang dianya Baru selesai rapat Oke Sekarang siapa? Gagas Kemarin Gagas sudah kirim Eh Gagas kan yang minggu lalu Iya Pak Kemarin sudah MVC-nya sudah di Upload Ya coba lihat lah Kalau partai Yang penting pertanyaan jadi rapi Nanti teksnya saya periksa Ini Pak Ini untuk Kemarin Tabulasinya sudah dibuat Judul perhalaman ya Pak Oke Dan ini untuk Pertanyaan Ini Saya kecilin dah Biar kehatan semua Nah ini kan lebih Bagus kan Iya Pak Terus Daerah lubuk dingin itu kegedean banget. Itu bagus. Kamu yang mundur ya sebelumnya. Ini bagus, jadi pas. Komohnya enak dilihat. Kan kamu lihat, pas sosnya itu pas. Ini estetika aja dulu, kalau konsernya udah saya bahas. Mungkin ini dikecilin, Pak. Iya, jadi si petaga orfologi itu. Coba kamu lihat, mundur. Ini kan enak kotaknya nih. Masuk ke kotak semua kan? Iya, Pak. Coba yang sesudahnya. Nah, ini kan ngeblaber ke luarnya. Iya, Pak. Oke, maksud saya yang gini-gini kamu terus. Ini udah kan? Eh, semuanya, Pak. Gila orfologi kamu tuh kemarin dibuangkan yang kecilnya ya? Iya, yang gantar rendahnya diilangin, Kak. Jadi dua bentuk lahan. Bentuk lahan aja, memang dua bentuk lahan. Terus? Terus kemarin profilnya diubah ke bahasa Indonesia ini sudah, Pak. Tandar terus. Coba lihat bawah. Biologinya sudah nambah penampang satu lagi, Pak. Coba lihat. Namanya kemarin kan, Pak. Buat garis putus-putus di antikin. Iya. Masih, sebetulnya ini masih kurang gede sih, guys. Berapa kamu, Pak? Oh, ini yang bentuk kayak atasnya ya? Iya, Pak. Ada penampang di bawahnya ya, oke. Ya, terus? Sudah, Pak. Oke, berarti saya tinggal baca kontennya ya. PPTmu mana? PPT. Sumpet. Sudah, saya baca isinya. Oke. Sekarang langsung latihan presentasi ya. Langsung latihan, Pak. Bagus. Bagus. Sekarang di profilnya bukannya diganti, ketebalan. Anggi pasti dapat. Tuh ada masukan tuh dari Anggi tuh. Karena kemarin Anggi juga ditanya gitu ya. Anggi, mana Anggi? Halo, Anggi. Muncul. Oh, tebalan. Diganti ketebalan. Iya, Pak. Kemarin skala diganti ketebalan sama Pak Yung. Oh, iya. Aku lupa. Ya, itu yang profil tadi kan maksudnya? Iya, profil. Oke. Terus kamu udah perbaiknya belum? Udah, Pak. Oke. Udah dibuat tabulasinya? Udah. Enggak, yang Anggi tuh udah ketebalan. Cuman yang sebelum, yang teman-teman yang lain, yang kayak Amel, itu udah ganti ketebalan kan. Jadi sebelum maju kemarin, Anggi udah ganti ketebalan duluan. Oke. Enggak, maksud saya. Kamu kan udah perbaikan belum? Bentar, guys, ya. Udah, tapi belum ngecek dosen, Pak. Iya, Pak. Enggak, kan harus ke saya dulu. Kamu kan buat tabulasinya. Udah tabulasinya dulu? Iya. Udah, tabelnya udah perbaikan. Kamu taruh di dropbox. Nanti saya cek. Terus saya bilang, nanti kamu saya tanda tangan. Baru kamu ke dosennya. Oh, iya, Pak. Ya, kamu kayaknya. Udah, udah ditaruh di dropbox belum? Belum. Nah, itu. Kamu nih selalu gitu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kamu taruh di dropbox perbaikannya. Iya, kamu udah belum. Udah, tapi belum. Gini urutannya ya. Nanti juga nih yang sudah seminar itu kan. Kamu perbaiki. Kamu ke saya dulu. Karena kan saya ngecek dulu nih apa yang diminta perbaikan oleh dosen. Pemudimu itu. Nanti saya tanda tangan. Setelah saya bilang, oke, ini udah diperbaiki. Soal dengan masukannya. Baru kamu temui, gitu ya. Ya, kalau nanti ada tambahan suruh perbaikan. Nah, itu kan hal lain cerita ya. Kayak Amel. Begitu dilihat, ada yang kurang bagus. Perbaiki lagi ya. Tapi, paling tidak. Yang saya tangan-tangan itu adalah yang diminta diperbaiki pada saat kamu seminar. Ya. Oke, habis itu kan kamu harus ngerjain tugas akhir kan. Ya. Sekarang udah bulan April. April, Mei, Juni, Juli. Agustus ya. Empat bulan. Mei, Juni, Juli. Agustusnya nggak berapa? Awal Agustus, Pak, katanya. Ya, berarti kan harus tiga bulan. Tinggal tiga bulan lagi nih kamu. Cepat kerja. Ya, Pak. Kalau cepat lagi kamu tahu di situ, nanti kasih tau saya biar saya cek ya. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke. Masih ke angin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All green, all green. Oh iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke. Bapak itu penuji. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gagas Dela Negraha, mahasiswa teknologi dari 2012 kelas sindera lahya. Dengan pembimbing Bapak Budi Setiawan STNT PSG akan mempresentasikan hasil kemetaan geologi yang berjudul Geologi Daerah Reduk Dingin dan sekitarnya Kabupaten Autum, Sumatera Selatan. Ada pun outline pada presentasi kali ini meliputi pendahuluan, geologi regional, metode penelitian, geologi daerah penelitian, sejarah geologi, dan kesimpulan. Pendahuluan. Tata belakang. Pemetaan geologi merupakan suatu kejadian tahap awal yang dilakukan oleh seorang geologis untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi daerah penelitian. Kondisi geologi ini mencakup stratigrafi, keadaan geomorfologi, dan struktur geologis. Observasi pemetaan geologi dilakukan pada daerah Lubu Dingin, Kabupaten Autum, Sumatera Selatan dengan skala 1 banding 25.000. Maksud dan tujuan. Yang pertama mengidentifikasi kondisi geomorfologi daerah penelitian, mengidentifikasi korelasi stratigrafi dan persebaran bantuan di daerah penelitian, yang ketiga mengidentifikasi struktur geologi daerah penelitian, dan yang keempat merekonstruksi sejarah geologi daerah penelitian. Kemudian geologi regional meliputi tatanan tetonik, stratigrafi, dan struktur geologi. Tatanan tetonik. Pada early permian, terjadi sejauhnya distribusi pada paleopasifik dan paleotetis. Kemudian terjadi rifting atau pembukaan pada mesotetis yang merupakan pergerakan lempeng. Kemudian pada middle permian, paleotetis mulai tertutup yang bersebabkan oleh pergerakan lempeng konversen antara lempeng sedumasul dengan lempeng indusina. Kemudian pada late permian, terjadi pelebaran mesotetis yang menyebabkan lempeng argolan dan lempeng sedumasul mengalami difentensi dan terjadi sedumasul antara lempeng sibumasul paleotetis dengan indusina. Selain itu, terjadi polisi antara sibumasul dan west Sumatera, terjadi tembukan ganda sampai mesotetis menyatu dengan paleopasifik. Kemudian pada early triasi, bersatunya east Sumatera dan west Sumatera yang disebabkan oleh arus konveksi dan terjadi transform antara Sumatera Timur dan Sumatera Barat yang menghasilkan sesat di penunggungan Sumatera atau di penunggungan Sumatera atau di penunggungan Bukit Barisan. Kemudian menurut Pulungbana Edpol 1992, Cepungan Sumatera Selatan berkembang dalam 3 fase tectonik. Fase yang pertama merupakan fase kompresi yang terjadi pada jura awal hingga kapur dan menghasilkan terbentuknya sesar mendatar kanan yang berarah barat laut Tenggara setelah adanya inklusi granit. Kemudian fase kedua yaitu terjadi gaya ekstensional pada kapur akhir hingga eksersier awal. Kemudian fase ketiga merupakan fase kompresi di mana pada kalakleosen hingga pristosen menghasilkan lipatan sesar mendatar dan mengaktifkan kembali struktur berumur paleogen dan berumur yang lebih tua menjadi struktur inverse serta membentuk jalur Bukit Barisan dan kompleks antiklorium berarah Tenggara Barat Laut. Stategrafi Formasi pada daerah penelitian terdapat 4 formasi yaitu formasi Batu Raja, formasi Gumai, formasi Erbenaka, dan formasi Sasai. Struktur Geologi Pembentukan struktur biologi di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh rejim tegasan kompresan yang berarah timur laut barat daya disebabkan oleh adanya proses subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Paparam Sunda dengan pergerakan oblik berarah barat laut Tenggara. Pulau Sumatera memiliki arah sesar dan lipatan yang relatif berarah barat laut Tenggara, menurut Pulong Gono FL19. Berikut merupakan diagram alir metode penelitian pemerkaan biologi. Biologi daerah penelitian meliputi geomorfologi, stratigrafi, dan struktur biologi. Berikut merupakan setelah lintasan dan pengamatan daerah penelitian yang berjumlah 109 lokasi pengamatan, dengan lokasi pengambilan sampel pektografi terdapat 4, lokasi pengambilan sampel paleontologi terdapat 2, dan lokasi pengukuran struktur biologi terdapat 1 lokasi, dan lokasi pengukuran profil stratigrafi terdapat 4 lokasi. Biomorfologi daerah penelitian. Berikut merupakan peta elevasi morfologi daerah penelitian. Berdasarkan Widyatmanti etol, pada daerah penelitian terdapat 2 klasifikasi, yaitu dataran rendah dan perbukitan rendah. Dengan elevasi terendah 40 meter dan elevasi tertinggi 152 meter di asas pengumpaan laut. Berikut merupakan peta pemiringan lereng. Berdasarkan klasifikasi Widyatmanti, pada daerah penelitian terdapat 5 klas mereng dari dataran agak miring, miring agak curam hingga curam. Kemudian berikut merupakan peta pola aliran pada daerah penelitian. Pada daerah penelitian, pola aliran yang berkembang berupa pola aliran dendritik. Kemudian berikut proses geomorphik pada daerah penelitian. Yang pertama, kenampakan longsor dengan tipe longsoran berupa slide, dan proses geomorphik pada daerah penelitian pada desa Emiling, desa Sepancar, dan desa Tegelaru. Dan kemudian penampakan proses geomorphik dari sungai daerah penelitian terdapat dengan keterdapatan konsong sungai dan lembah menyerupai huruf U. Berikut merupakan peta geomorphologi daerah penelitian. Pada daerah penelitian terbagi menjadi dua bentuk lahan, yaitu punggungan homoklin dan perbukitan rendah denudasional. Perbukitan rendah denudasional menempati sekitar 90% daerah penelitian, elevasi sekitar 50-100 meter di atas penghutan laun. Berdasarkan aspek kelerengannya, satu untuk bukitan ini memiliki kelas lereng miring hingga curam. Dikontrol oleh pola aliran dendritik. Ritologi batuan di daerah ini bersebut homogen, yaitu batuan sedimen. Punggungan homoklin menempati sekitar 10% daerah penelitian, elevasi sekitar 100-150 meter di atas penghutan laun. Berdasarkan aspek kelerengannya, Satuan Pembukitan ini memiliki kemiringan lereng sekitar 15 derajat hingga 45 derajat. Bentuk lahan ini dikontrol oleh struktur geologi berupa lipatan. Fitologi batuan di daerah ini homogen, yaitu batuan sedimen. Bunggungan homoklin pada daerah penelitian ini memiliki orientasi arah yang memanjang berkisar barat-barat laut hingga timur tenggara. Tertigapi daerah penelitian, terdapat empat formasi dari yang paling tua berupa formasi batu raja, formasi gumai, formasi urban akad, dan formasi kasai. Formasi batu raja. Formasi batu raja pada daerah penelitian menempati 25% daerah penelitian. Ditandai dengan warna biru pada daerah peta. Pada peta geologi, ketebalan batu gamping yang ditemukan berkisar 300 cm, memiliki warna segar putih krim, dan warna lampu abu-abu, kesergaman butir well sorted, bentuk butir rondit, ukuran butir ironite, struktur perlapisan, bersifat informasi. Pada sayatan, petografi terdiri dari fragment fosil, kuarsa kalsir dengan matriks berupa mineral lempung, mineral kalsir, dan semek karbonat. Berdasarkan klasifikasi kendal 2005, nama batuan ini adalah peket biomikfit. Berikut merupakan penampukan fosil volumena pera yang ditemukan pada formasi batu raja dengan perbesaran 40 kali. Berdasarkan analisa paleontologi, diketahui bahwa formasi batu raja memiliki umur yaitu munusun awal hingga munusun tengah N8 sampai N9 berdasarkan klasifikasi block 1969, dan lingkungan batimetri, zonat neretik tepi sampai neretik luar berdasarkan klasifikasi barker 1960. Kemudian formasi gumai. Formasi gumai pada daerah penelitian menempati 55% daerah penelitian, ditandai dengan warna kuning pada pete geologi, ketebalan singkapan berkisar 510 cm. Batu pasir. Formasi gumai secara megaskopis, memiliki warna segar abu-abu kebiruan, warna lampu krem kehitaman, ukuran butir dari fine sand hingga medium sand, well rounded, bersifat karbondatan, jiran supported fabric, well sorted, komposisi mineral dominant kalsif, dan semen berupa parbonat, dan terdapat struktur sedimen berupa perlapisan, dan paralel lamination. Kemudian pada satuan batu lempung, formasi gumai secara megaskopis, memiliki warna segar coklat kebiruan, dan warna lapu coklat, ukuran butir clay, bentuk butir periwell fondant, soltasi periwell saltit, matrix supported fabric, porositas buruk, dan thermal barstas buruk, bersifat karbonatan, komposisi mineral berupa mineral lempung, dan kalsif. Pada sayatan batu pasir ini, terdiri dari fragment fosil, kalsif, fasa of the class of A, dengan matrix berupa mineral lempung, dan semen karbonat, berdasarkan komposisi penyusun batuan ini, termasuk ke dalam tekstun, berdasarkan klasifikasi John Hamm 1962, dan M3, dan Klovan 1971. Kemudian, berikut merupakan kenampakan fosil kora minifera yang ditemukan pada formasi gumai, dengan pembesaran 40 kali, berdasarkan analisa paleontologi, diketahui bahwa formasi gumai memiliki umur yaitu mesin tengah, M9, berdasarkan klasifikasi blow 1999, dan lingkungan batimetri, dari zona transisi hingga analitik tepi, berdasarkan klasifikasi Barker 1960. Formasi air benakat, formasi ini diindapkan diatas formasi gumai secara seraras, menempati sekitar 9% daerah penelitian, litologi penyusun formasi yaitu batu lempung dan batu sepi, fragment penyusun batuan ini ialah mineral berupa kuarsa, ortoklas, litik, opak, dan metrik berupa mineral lempung, serta semen silika. Ditemukan juga kontak formasi antara formasi air benakat dan formasi kasai dengan bidang N 286 derajat is dengan kemiringan 17 derajat. Formasi kasai Formasi kasai memiliki umur paling muda diantara formasi lainnya di daerah penelitian, menempati sekitar 11% daerah penelitian, litologi yang ditemukan berupa batu pasir swasta dan tuk, fragment penyusun batuan ini berdasarkan aneisa petrografi ialah berupa kuarsa, ortoplas, litik, opak, biotip, dan metrik berupa mineral lempung, serta semen silika. Berdasarkan komposisi penyusun, batuan ini termasuk ke dalam litik quakes berdasarkan klasifikasi Ketijon 1975. Struktur geologi daerah penelitian. Struktur kekal tegar arum. Berdasarkan analisa geografis, ditemukan nilai serjoin 1 dan serjoin 2, rilis join dan extension join, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kekal tersebut merupakan bukti bahwa adanya gaya tektonik yang terjadi pada era penelitian tersebut. Kemudian, antikin kemiling. Berdasarkan analisa stereografis, didapatkan nama berupa upgrade horizontal font berdasarkan klasifikasi Fossen 2010. Budang sring-sring lubuk dingin berdasarkan analisa stereografis, didapatkan nama upgrade horizontal font berdasarkan Fossen 2010. Kemudian antikin lubuk dingin, berdasarkan analisa stereografis, didapatkan nama upgrade setelah dilakukan analisa stereografis. Iya. Kenapa guys? Fossen. Putus-putus. Fossen struktur biologi. Putus-putus. Putus-putus. Putus maaf kegasnya. Apari saya putus. Gagas, Pak. Tes. Iya. Apa? Sudah jelas belum, Mbak? Sudah, coba lanjut. Mekanisme struktur pada daerah penelitian berdipengaruhi pulung gona 99% terjadi fase ketiga berupa fase kompresional membentuk empat lewatan pada daerah penelitian. Dan seringkin ke barat laut. Berupakan peta geologi pada daerah penelitian. Apa, Pak? Putus-putus lagi, Pak Rusan. Kamu di mana? Batu Raja. Batu Raja, oke. Sinyalnya kurang bagus. Oke, terus. Ini... Oke. Ya, terus. Kan peta geologi, deh. Setelah pas pelaksanaan, soalnya kalau kayak gini kamu dimarahin. Pada daerah penelitian. Kamu matiin kameramu, Pak. Coba celanja pada kalamiosen. Kamu dikit lagi, tuh. Malah keluar, dia. Aldi. Toman, ya, kemarin kiri. Iya, Pak. Oke, setelah. Kamu matiin kameranya, gak kasih. Terusin, guys. Halo, Pak. Iya, Pak. Masih putus-putus, Pak, ya? Masih, ya? Coba. Terus aja. Tampilin slide-nya. Ini slide-nya masih muncul, gak, Pak? Masih. Terus, next. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Apa lempung ya? Lempung sisi pasir. Berarti dia memang belum terlewati. Terima kasih. Lempung ya. Lempung terus. Kumesa itu lempung semua, Pak. Cuman yang bagian bawahnya aja ada serpih gitu. Menyerpih. Ya, itu kan curam sampai 60 derajat itu lipatannya. Itu kamu ketemu itunya bentuk lipatannya ya? Iya, Pak. Tmg sama air benangkat selaras. Selaras. Yang tidak selaras itu kasai dengan Moreno, Pak. Iya, Pak. Saya tahu. Kasai itu kuartal, jelas lah. Maksud saya itu. Fosilnya mana? Fosil? Fosilnya ya, Pak? Bukan. Umurnya. Temu kan alih umur, kan? Iya, Miosen Tengah, Pak. Gumai. Gumai yang 9, terus? Cuman di ini, Pak. Kalau untuk paleontologi itu cuman Gumai, Pak, yang ditemukan. Kalau pakai analis paleon. Kalau air benangkat itu cuman ada di analisa petronya, Pak. Cuman nampak nggak ketemu soalnya batuan lempung. Kalau Moreno memang lingkungan lupial, Pak. Proses regresi kan jadi nggak ditemukan. Fosilnya. Bukan. Iya, tapi fosilnya pun ada namanya, kan? Walaupun dia dalam bentuk kita, kan? Di petrografi kamu menemukan fosil. Berarti bisa komodifikasi dong namanya? Kalau namanya kurang jelas, Pak. Cuman kelihatan bulat-bulat aja gitu, Pak. Ini bulat-bulat seperti ini, Pak. Air benangkat ini, Pak. Jadi kalau untuk dianalisis mungkin kurang efektif itu, Pak. Ya, seorang tetap tanya lah, kamu gimana itu. Coba balik lagi. Coba saya cek lagi, tanya sekali lagi. Apa-apa? Cek lagi geomorphologi. Nggak aneh juga sih. Tentasun dulu mungkin ya. Tentasun. Ini geomorphologi. Terus ini. Oke, coba di teksnya. Gimana kamu merekomstruksi darah, apa? Strukturnya. Kamu udah tuliskan? Sudah. Mendatarnya emang ada buktinya? Ada, Pak. Ini. Ini yang di bagian sini. Ini. Ketemu offsetnya juga kelihatan. Terus yang sebelah ini juga kelihatan juga, Pak. Opsetnya, Pak. Oke, terus. Yang kanan-kanan 10-nya kamu jelasin gimana? Ya, ini terjadi pas ini, Pak. Pas ketiga, gitu. Membentuk memang ada pola antiklonium gumai, gitu kan. Pada bagian utaranya. Jadi memang bentuk ini, Pak. Pola-pola lipatan. Terus ada samendator juga. Sesuai dengan konsep ini, Pak. Konsep antiklonium. Kamu nggak bisa setelah gambar, ada gambar lagi. Ada teksnya dulu. Ini teksnya di atas, Pak. Iya, harus kamu tambahin. Kamu kan memiliki dua gambar. Berarti kamu menceritakan dua hal yang berbeda, kan? Nanti nggak maksudnya? Iya, Pak. Iya, berarti gambar pertama adalah kenapa? Gambar keluar adalah kenapa? Makanya nggak bisa satu gambar, eh, dua gambar, itu pendapatan. Nggak bisa. Karena kamu akan mendapatkan dua hal yang berbeda, kan? Oke, baik. Mungkin nanti dibisa aja, Pak. Ini memang sudah jadi satu. Nanti saya perbaiki lagi, Pak. Oke, hari Rabu. Hari Rabu pagi. Pagi saya ngajar ya. Nanti jam 10. Kamu coba buatin presentasinya ya. Atau besok. Bentar. Kamu kan belum presentasi ya? Iya, Pak. PPD-nya mungkin malam ini atau besok pagi di... Iya, waktu ini ada yang untuk melihat kamu PPT sebelum kamu maju. Oke, nanti kalau saya ada waktu, saya kasih tahu ya. Salahnya harus memastikan bahwa kamu maju itu benar-benar sudah ada semuanya. Baik, Pak. Oke, ya. Kira-kira sudah siap semua. Kamu kan kemarin sudah beberapa kali perbaikan. Oke. Iya. Iya. Sebelum kamu daftar, saya mesti cek dulu PPT-mu. Kamu sudah ada presentasi. Iya, Pak. Nanti secepatnya saya ini. Selesaikan PPT-nya. Ini kalau saya kapan ya, saya bisa. Saya hari ini saya siapin yang siap-siap gitu. Oke. Siapa lagi? Lina. Lina yang muncul. Ini kemana nih? Terima kasih, Pak. Oke, dia. Semuanya sudah siap kemarin. Oke, Lina dulu ya. Sebelum rumah nanti. Gimana, Lina? Pak, kalau Lina untuk paper-nya, Sabtu kemarin sudah di-upload di Roblox. Jadi, sambil sekarang, nunggu ini sih, Pak. Rekomendasi dia, Pak. Bagusnya mau di-gimana paper-nya? Apa? Ada yang perlu ditambah? Atau gimana itu, Pak? Oke, coba buka sebentar. Oh, iya. Kamu? Pati pasentasi ya. Ini Pak Pak mau masukin ke giget, kan ya? Ya, kan? Ke giget, oke. Iya, Pak. Sikit. Kita lihat ke bawah. Lupa saya, si Tadil kebunuh pergi ya. Tadi saya mau nanya, itu Olpi sama Sasa mau apa ya? Ini tadi, eh tadi, kita diselepon Pak Dinas Pariwisata Oku untuk bantu menyusun Geopark-nya. Sama, sekarang lagi ada. Apa maksudnya, Pak? Iya, tadi saya mau nanya, si Pak Dinas, si Olpi sama Sasa, ini enggak? Kalau ini kan bisa pakai pattern yang Lina itu. Oh, iya. Cuma, atau ntar, Rina, kalau udah submit, bantuin ini, kita di, nanti lagi saya, saya juga belum sempat nyusun kegiatannya, karena 2019 ini enggak ada yang mapping di Oku. Yang kemarin itu, Lorin, yang kita sama Pak Dinas. Iya, Pak. Nah, itu kan dia mau kembangin ke expanding geopark, ya. Pasti harus ada beberapa research, kemudian, ya, saya minta merekta. Dibinta-bua, diminta-binta sama gue. Ntar kita, menuju aja biar Rina mau submit dulu. Coba ke bawah, ntar saya baca detilnya, coba, saya quick reading aja. Ke bawah. Ring. Ke bawahi. Belum. Ini udah muncul ke bawah, Pak, tabel-tabel. Nah, ini oke. Ini udah bahasa Inggris, tabelnya bahasa Inggris, tapi ini bahasa Indonesia, gitu. di sini bahasanya ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, Pak. Yang bisa di bahasa Inggris langsung. Ada bahasa Inggris, kan? Ntar saya cek, ya. Ini kemarin, ini pertama administri dulu, ya. Maksimal berapa halaman? Nah, itu, Pak. Jadi, peraturan dari pihak jurnal itu, kalau paper asli itu 10 halaman. Tapi, kalau yang mendeskripsikan itu, bisa maksimal 15 halaman, Pak. Jadi, ini 15, ya. Oke. Iya. Kalau ini, sampai 11, Pak Elena. 11 ya, 11 halaman. Oke. Oke, entah saya cek, ya. Saya, tadi juga saya nanya, nanya Gusy, tapi Gusy nggak ada, ya. Itu ada beberapa yang masukkan dulu, ada beberapa yang nanti. Baik, Pak. Oke, nanti kalau ini kan nggak, bukan saya, nanti saya benerin lagi. Oke, udah disimpan, ya. Iya, Pak. Iya. Tadi saya cek, nggak ada, soalnya. Ada apa, Rina? Rina timpun. Hari Sabtu, Pak. Oke. Sabtu, tujuh hari yang lalu. Itu saya nggak melihat. Saya melihatnya yang Aldi, Gagas, Galan, Padi. Sabtu kemarin, Pak. Coba sih saya cek di Dropbox. Nggak ada. Iya, Pak. Mungkin itu dari Rina, Pak. Oke, kita cek dulu, ya. Nggak ada, Rina. Tugas akhir. Ini folder apa, tugas akhir? Tugas akhir, Pak. Oh, ini sempat ini, ya. Oh, tahun 16. Iya. Oke, saya cek ya, terakhir. Oke. Kalau udah oke, saya juga ada yang siapa tuh namanya. Gusti, masih ada beberapa yang mesti dipromisi. Bentar nggak, tapi Gusti nggak ada, ya. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Ini 19 proposalnya sudah. Siapa? Oh, Galan. Udah kamu sabit, kan, Lan? Ini kamu nih nunggu publikasi dulu, baru kita bisa disubik. Ada yang udah kabar yang mana? Belum ada kabar satupun, Pak. Kemarin tuh, yang itulah, Pak. Yang teknosia. Belum ada kabar, tapi, Pak. Kamu ke Trisakti nggak jadi masukin, ya? Oh, belum sih, Pak. Masukin aja, Pak. Tidak dulu. Teknosia itu nggak ada ibu itu, ya? Yang Trisakti siapa ininya? Trisakti. Bentar, Pak. Buka dulu, Pak. Ada Suherman Dwi Nuriana nggak? Suherman itu penguji tamunya saya. Waktu dia tidak S3. Dia teman-teman kata-teman, ya. Tidak dulu, Pak. Ini, Pak. Terisakti. Saya perlunya editor-nya aja. Editor-nya siapa? Nah, itu. Iya, Pak. Ah, oke. Masukin sini. Oh, oke. Iya. Bentar saya... Berarti kamu harus berubah format dulu, ya? Iya. Yang Trisakti itu berapa, ya? 10 halaman atau... Iya, 10 halaman, Pak. Tapi yang satu kolom. Iya, iya. Itu nomor atas itu. Itu teman keangkatan saya itu. Oh, iya, Pak. Nanti jalan. Berarti jalan masuk. Saya nyari nomor teleponnya... Tiji enggak ada. Tiji itu cuan Ki yang di... Saya mungkin nanya ke anak 90, dia kakak kelas saya, soalnya. Yang weir itu. Iya, Pak. Ya, ke sini aja. Benar-benar bisa cepat, ya. Kalau kalian ini dulu, baru kita bahas itu. Oh, iya. Scriptinya, ya. Karena kamu, kalaupun scriptnya selesai, ini enggak ada, enggak bisa maju. Ya, udah gitu. Udah selesai kayak Padil, masih naikkan transcript. Aduh, saya udah pusing juga ini. Kamu nanti hambatnya transcript, ya? Iya, Pak. Oke. Oke, Lahan, coba ke sini, ya. Nanti kamu udah ready, udah tiap, nih. Pilih ke sana dari saya, Pak Suherman, ya. Oke, Pak. Itu perlu dikoreksi lagi atau langsung aja, Pak? Kamu koreksi dulu, lah. Nanti kamu, saya dicantai, ini. Kamu nulis apa ini untuk Suherman? Iya, Pak. Dia istiganya kemarin di ULTAR, dia tentang teknologi kapal, gitu. Ya, sekalian, ya. Biar cepat, lah. Biar ada pecah telur, kan. Grupsi sebenarnya juga tinggal sedikit lagi, Pak. Iya, saya lihat kamu sering upload, saya baca sepintas. Cuman, utamanya yang lama tuh di sini nanti. Iya, Pak. Aduh, kapan publikasi ini? Ini yang penting itu, ininya. Kemarin juga saya kan belum mau minta maju ke white coat, belum panya lagi, Bu Eli, untuk yang padir, karena dia belum publikasikan. Terus akhirnya saya email si panisianya, karena kan saya reviewer juga di situ. Hanya kemarin dia balas ke padir, kan. Udah muncul, tuh. Jadi padir udah bisa maju. Dari sisi syaratnya udah semua, kan. Nah, tinggal transkripnya aja, gitu, kan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tugas saya itu menyiapkan fasil dengan persaratan substansinya. Administrasi itu udah prodi, gitu. Oke, coba ke situ aja, nanti saya kontak Pak Selman. Oke, Pak. Arya, coba deadline-nya, Pak. Ya, kamu secepatnya aja saya minggu ini. Bapak, untuk mereksi. Saya minggu ini bisa, sih. Minggu ini saya bisa, ya. Bisa lah di antara waktu-waktu. Rabu, Rabu, Rabu. Bisa, saya, Kamis juga bisa. Kamis saya ada waktu, ya. Cuman kan tadi, karena apa namanya? Apa, kan? Apa, saya lupa. Ali itu, Dapta Hari Rabu. Makanya tadi saya, untuk yang seminar itu kan, betulnya udah pada pulang. Tapi saya usahakan, nih, ini kalau, tadinya saya berharap Adil ini maju. Jadi ada bidang lah sebelum biaya juga. Tapi besok saya tanya lagi, nih, masalah transkripnya. Karena kalau persertanya kan udah oke, kan? Cuman tanya satu orang, ya. Karena terakhirnya hari Sabtu ini terakhir. Hari Minggunya Pak Yogi pulang, Bu Eri pulang. Rabu ini terakhir, ditunggu. Kamu cepatnya aja biar, ya mudah-mudahan setelah kompetensi, saya kontak Pak Suherman-nya itu. Itu bisa kita ini kan. Ini dulu, kamu kejar dulu ininya ya. Yang paling penting. Sama ini Pak, dropbox itu penuh terus Pak. Masih tersampurkan pemetaan, Pak. Oke, oke. Nanti saya keluarin dulu pemetaan kamu, ya. Nanti sudah saya keluarin, saya baru kasih tahu kamu boleh apa. Oke, Pak. Oke. Siapa lagi, nih? Pak, saya, Pak. Iya, siapa, Roman? Iya, Pak. Roman izin mau apa, bimbingan pemetaan, Pak. Iya, kalau pemetaan, saya bilang, kamu tampilin. Karena pemetaan itu nggak saya mau kejabat, lah. Iya, Pak. Kemarin yang Minggu kemarin terlewat bimbingannya, Pak. Saya izin untuk share screen langsung aja, ya, Pak. Iya. Iya, mana, Man? Ini, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, ini kamu kan harusnya tegak gitu, kan? Ini kamu kok ditidurin? Bukan. Stabulasinya itu. Coba, di... Ini, Pak. Iya. Iya, itu harusnya kan potret, bukan lens. Ini kamu kok, Lens, kan? Iya, Pak. Ini saya bikinnya biar apa ya, biar muat gitu ke sampingnya, Pak. Kalau dari kayak lens. Apa tuh, potret gitu, Pak. Nanti dia menurut saya lebih bagus kayak gini. Iya, saya tahu, Bentar. Iya. Tapi... Oh, iya, Dina. Silahkan. Tapi, di buku perdoman itu kan potret. Oh, iya, Pak. Saya nggak membaca buku perdomannya. Iya. Makanya kamu, karena kamu jarang ikut. Jadi, kamu nggak tahu. Semua orang tuh potret. Oh, iya, Pak. Nanti bisa di... Berubah, Pak. Iya. Ini yang pertama, tabulasi dulu, Pak. Iya. Berapa? Kalau untuk isinya gimana, Pak? Tentang, berapa stasiun? Totalnya ada... Ini, Pak. 81, Pak. Oke. Ini tanya gagas tuh. Biar di atasnya muncul tulisan itu. Iya, Pak. Oke. Tintasan? Tintasan? Ini peta lintasan saya, Pak. Iya, Pak. Di Bengkulu, Pak Seluma. Bareng sama Reza kemarin, Pak. Mana keadaan yang nggak muncul lagi, Reza? Ulang. Saya tidak tahu, Pak. Iya, ada lagi di Bengkulu. Sekarang, Pak. Saya juga lagi di Bengkulu. Ini benar skalanya kayak gini? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, terus? Selanjutnya. Ini peta geomorphologi, Pak. Ada kayak... Tiga satuan ini, Pak. Geomorphiknya. Oke. Ini gimana? Kok aneh gini bentuknya? Ini berdasarkan ini, Pak. Elevasi gitu bentukan ininya, Pak. Tanya. Itu... Ini ada asisten geomorphologi, nih. Siapa saya geomorphologi? Jalan tuh, Pak. Iya, makanya saya... Ini kalanya aneh. Tanya kamu hilangin, deh. Sementara 2019, ada yang mau ditanya dulu, nggak? Saya lihat, kalian udah rajin tuh upload-upload itu. Apa? Poklen... Emi, siapa yang upload-upload itu? Rancangan kerja, Emi. Yang bisa cek. Atau adalah semuanya penyimak dulu, ya. Ini pemetaan, kan? Kalian udah pada pemetaan. Kalau kasih, sebentar. 2019 udah oke semua, kan, ya? Halo, 2019. Urfa, Emi, Gilang, Rose. Gak ada berubah, ya, Pak. Gak, Pak. Gak, Pak. Udah. Udah, Pak. Udah, Fiksia, cuman kemarin, kelewat itu. Iya, udah, gak apa-apa. Man, coba ininya. Ya, Pak. Dari kemendingan lereng. Bilihat nanti, terus. Iya, Pak. Langsung klasifikasi gitu, berdasarkan elevasi gitu, Pak. Ya, berarti coba keta ketinggannya di mana? Tinggian lerengnya, Pak. Ada di ini, Pak. Drap. Iya, coba. Bentar, Pak. Ini 19, lihat ya, keta-keta. Biar cepat nanti kalian berbeda. Sementara, ada yang mau ditanya atau persiapan aja, ya? Oke, kalau nggak ada. Pak, izin bernanya, Pak. Oke, kita sudah. Rayan, ini nanya, Pak. Kalau misalnya proposal ini kira-kira terakhir kapan, ya, Pak? Poinnya gini, ya. Proposal. Jadi, kalian itu kan akan ke lapangan setelah ujian. Ujian itu kan di tanggal Mei, ya. Saya harap, kan, sebelum lebaran sudah selesai proposalnya. Jadi, nanti kalian pas ujian itu tinggal ngurus surat-surat. Ya, selesai, ya. Nanti minggu depan kan kalau online kan meskipun kamu sudah munik, bisa, kan? Iya, Pak. Ini, Pak. Kemeringan lerengnya, Pak. Nah, kan keeringan... Bukan, ketinggian. Oh, ketinggian, Pak. Ketinggian, perbukitan. Nah, ini, Pak. Elevasinya, Pak. Ada tiga, Pak, dari perbukitan rendah, perbukitan, dan perbukitan tinggi. Yang, coba, ketinggian warfologinya tadi. Batasnya tuh aneh, loh. Nah, ini kan, itu apa, yang itu, perbukitan tinggi. Iya, Pak. Ini yang perbukitan tingginya, Pak. Yang bagian elevasi merah, gitu. Nah, ini kan nggak kelihatan perbukitan tinggi, Pak, tadi. Iya, Pak. Karena di peta elevasi gitu kan nggak di delinasi gitu, Pak. Yang di Jomorfo saya delinasi. Mungkin kalau dari elevasi, ngeliatnya dari ini, Pak, dominan warnanya gitu, Pak. Di perbukitan tinggi, warnanya lebih oran gitu, Pak. Lewat dari kuning gitu, Pak. Di bagian... Oke, itu bentuknya itu... Ini, misalkan. Ini kan bukan perbukitan tinggi, kan? Yang... Iya, Pak. Bukan, Pak. Nah, coba lihat di peta, mau jalan-jalan gimana itu. Itu kayak lembah sungai gitu, Pak. Iya, jalan-jalan. Iya. Kalau di... Di apa, Pak? Di konturnya memang... Ini lewat dari apa yang... Yang merah ini memang lewat dari 500-an gitu, Pak. 500-1000 gitu, Pak. Konturnya. Kalau dari kontur. Oke. Oke, terus? Ya, jadi karena dari Widya Manti, dari 500-1000 itu perbukitan tinggi. Jadi, warna yang merah ini keluar, jadi saya buat perbukitan tinggi, Pak. Lalu yang bagian yang biru ini, Pak, itu 0-200 gitu, Pak. Kalau ini 200-500 yang hijau, Pak. Ya, itulah. Makanya saya sebetulnya udah nggak setuju dengan Widya Manti. Oke, terus? Lanjut ke ini, Pak. Analisa petrografi, Pak. Ada... 8... Eh, 7 sayatan, Pak. Kamu masih sama Bu Bibi nggak, ini? Enggak, Pak. Saya waktu udah berubah peraturan yang nggak perlu ACC, saya jadi belum sempat nunjukin, Pak. Tapi saya kayak nunjukin sama asisten aja, Pak. Itu bertanya. Lanjut, Pak. Iya. Terus petrografi, paliannya? Ini palian, Pak. Palian ada kayak dua formasi. Ini di N8 sama N9, formasi setelahnya, Pak. Dari fossil index yang praebolina transitoria ini, Pak. Untuk... Ini batimetrinya di batial atas, Pak. Lalu di satu formasi lagi, di lemau. Ini, Pak. Niosen tengah sampai akhir, terus di pengendapan meritik tepi sampai tengah, Pak. Oke. Nah, ini untuk struktur, Pak. Saya dapat analisa struktur sesar berdasarkan ini, Pak. Karena sesarnya nggak punya bidang, jadi saya pakai tekar, Pak. Analisanya. Ini, Pak. Dan juga ada kayak dua lipatan. Ini kalau untuk stratigrafi, saya dari profil, Pak. Pakai profil. Ini terakhir, Pak. Jadi ada empat. Terakhir ini peta geologi, Pak. Ini peta geologi saya, Pak. Terdapat dua informasi gitu. Tadi kamu bilang ada tatahan, nggak? Iya, Pak. Ini, Pak. Sesar mendatar, Pak. Yang di bagian orange. Itu, Pak. Kamu merekonstruksinya gimana? Rekonstruksi apa, Pak? Itunya? Kalau rekonstruksinya berdasarkan dari data ketar, Pak. Soalnya kalau keterdapatan bidang sesarnya itu nggak ada, Pak. Mungkin saya lihatin di ini, Pak. Nah, ini bukti ininya, Pak. Karena di dekat bukti indikasi sesar ini ada kayak ketar-ketar gitu, Pak. Jadi saya rekonstruksi dari data ketar. Untuk namanya saya dapat sesar ini, Pak. Sesar mendatar kanan gitu, Pak. Hasil rekonstruksinya. Ini berdasarkan demnas juga kayak ada indikasi pergerakan sesar, Pak. Dari analisa kita, Pak. Pergeseran kayak gitu, Pak. Ini untuk hasilnya itu, Pak. Ada vertikal demikasi mekanisme itu gimana? Kok arahnya si lipatannya itu, kamu pasal keberapa ini? Ini pasal setelah pasal ini, Pak. Apa pasal ketiga, Pak. Di mekanismanya, Pak. Ini, Pak. Soalnya itu lipatannya itu ini banget, ya. Litologinya apa sih, Coba Petageologinya? Dari Petageologinya, ini litologinya batu lanau, Pak, dominannya, Pak. Di bagian lipatan ini, Pak. Batu lanau, perselingan batu lanau, batu pasir gitu, Pak. Ditemukan batuannya itu batu sedimen semua, Pak. Lempung, lanau, pasir. Entah hanya curang berapa itu sampai, itu hampir tegak gitu lipatannya itu. Apa, Pak? Lipatannya itu hampir tegak. Kok anti-klin-anti-klin nggak ada SIN-PIN-nya? Iya, Pak. Karena ini sudah kayak mewakili SIN-Klin gitu, Pak. Dan data kalau untuk SIN-Klin kan dia dibawa gitu, Pak. Jadi, kayak, apa ya. Kalau saya rekonstruksi dari lipatan, juga melihat dari punggungan-punggungan, Pak. Punggungan dari DEMNAS gitu, Pak. Logika aja, kalau ditekan itu ada SIN-Klin-nya. Iya, ada SIN-Klin-nya, Pak. Di sini, Pak. Ini, Pak, karena di bagian sini. Ya. Ini karena menurut saya sudah diwakili dari data yang sini sama ini, Pak. Jadi, kayak, udah auto ngeliat. Bukan, kamu nggak ngerti konsep struktur. Iya, Pak. Kamu tahu kue lapis? Iya, Pak. Kamu tekan, itu pasti ada yang ngelengkung ke bawahnya. Amplitudo lah. Amplitudo lah. Amplitudo dia pasti tentuki kalau tekan begini. Ini pasti... Kan kamu kan gambarkan dua puncak ini, kan? Iya, Pak. Ininya mana? Gitu loh. Mungkin di bagian... Ini, Pak. Ini, Pak. Bagian tengahnya, Pak. Iya. Di gambar. Bukan cuma ini, Pak. Ini, Pak. Sekarang. Iya, Pak. Nanti saya perbaiki, Pak. Ini konsep dasar struktur, ini masa gini. Kalau ini aja yang nggak paham, kamu. Iya, Pak. Saya tahu kalau di sini ada simplin juga, Pak. Cuma saya belum buatnya, Pak. Iya. Coba sekarang lihat lintasannya. Ini curam banget, Pak. Oke, Pak. Lintasannya, lintasannya. Ini sasiun berapa, nih? Yang bentuknya, ini. Ini, Pak, lintasannya, Pak. Kayak si Aldi. Aldi kan tadi ngeliatin tuh bentuk yang tegak kurutnya. Bentuk apa, Pak? Foto di tabulasi. Foto tabulasi, Pak. Mana yang tegak itu? Yang tegak, Pak. Ini... Cek, Pak. Ini semua rata-rata tegak. Nah, ini, Pak. Ini yang kecilnya saja, Pak. Salah satu. Rata-rata tegak semua, Pak. Hampir di atas 60-70 yang paling banyak, Pak. Ini juga, Pak, salah satu bukti tegak, Pak. Ini tegak. Iya, ini kamu cara ngambil fotonya juga nggak menunjukkan. Itu nggak tegak. Ya, itu 50 ke atas, Pak. 60-an, Pak. 60-an, walaupun dari gambarnya kayak gini, Pak. Pas diukur, dia ke dalam gitu, Mas. Di pingnya, Pak. Ini ada satu yang mungkin nampak tegak sekali, Pak. Agak besar. Nah, ini, Pak. Hampir benar-benar vertikal gitu, Pak. Lihat 75 gitu, Pak. Ia, cuman kenapa nggak, nggak patah, ya? Kalau lempung sih masih mixen, ya? Karena dia elaksis. Iya, Pak. Karena batuannya juga nggak memperlihatkan, ini, Pak, bidang sesarnya tadi. Enggak, kamu nih nggak nyambung. Sifat batuan itu, kalau dia sifat takdir itu kan dia agak keras, agak getas. Karena kalau kita bicara di lempung, memang dia, terus indikator strukturnya juga kan, indikator antiklinya itu dia muncul di batuan tua. Coba pilih lagi ke peta geologinya. Pak. Kamu nentuin arahnya gimana ini? Apa tuh, Pak? Arat dari... Pak, regional kamu gimana? Regionalnya dimana? Dede, kamu di mana? Regional saya nggak ada ini, Pak. Soalnya ngebuat regional di... Ini, Pak, laptopnya Reza, Pak. Peta regionalnya nggak ada di laptop saya, Pak. Bukan. Kamu di bab awal itu ada peta... Ada geregiori regional, Pak. Oh, ya, ada, Pak. Ini, Pak, di atas. Maaf, Pak, mungkin saya kurang mendengar suaranya karena faktor hujan gitu, Pak. Peta kamu di mana posisimu itu? Di struktur. Saya mau lihat struktur teknologi. Oke, Pak. Ini, Pak. Iya, petakanmu di mana? Petakanmu di mana? Tunggu, Pak. Kalau di sini, mungkin sekitaran di bagian sini, Pak. Iya, Pak. Di sini, Pak, di cekungan bengkulunya, Pak. Di dalam yang cekungan bengkulunya, Pak. Itu laut, Pak. Itu batas lautnya kamu lihat, Pak. Enggak, Pak. Oh, iya, Pak. Saya... Ya, pokoknya di sekitaran sini, Pak. Bukan, harus pasti, Pak. Saya mau lihat, sebetulnya itu struktur tamu di mana? Arang regi-regional. Di situ, enggak ada... Lusko, kamu pakai wikibuk, sih. Ini ganti-ganti, tujukannya salah, ini. Iya, Pak. Tujukannya ini salah, ini. Enggak boleh pakai kayak gini. Kamu kan ada peta geologi regional. Ada juga resi-resi sebelumnya di situ. Ini PDID bukan untuk ini. Makanya kamu jangan jadi bingung. Ini ganti, satu, nih. Enggak, benar, ini. Baik, Pak. Terus? Karena sini enggak tahu, nih, arah gayanya dari mana? Arah gayanya dari utara-selatan, Pak. Berdasarkan regional. Ini di penjelasan... Selatan, mulai ngaco kamu itu. Enggak, Pak. Saya ngambilnya dari Yulianto, Pak. Dari kata-kata Yulianto. Mana Yuliantonya? Yulianto enggak gitu gambarnya. Ya, saya gambarnya enggak memasukkan di... Ini, Pak. Secara regional, gitu. Iya, gambar Yuliantonya kalau masukin. Oh, iya, Pak. Nanti saya tambahkan, Pak. Yaudah. Kalau kemudian nantilah. Kalau ada semua nanti-nanti, Pak. Sudah. Perbaiki dulu, ya. Masih, Pak. Saya izin observe, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Itu benerin dari kemarin. Oke, ada yang nanya lagi. Tadi ada yang, Pak. Mana, Pak? Iya, Pak. Ada, Pak. Mana, Pak? Sudah usia subscribe, Pak. Iya, mana? Belum. Belum share screen. Nanti ada 15 menit. Mana, Pak? Yang diagram alir kemarin yang pengumpulan data sekundernya, saya ganti badan geospesial Indonesia, Pak. Oke, terus? Terus untuk questionnaire, kurang lebih kayak gini, Pak. Iya, ini kan. Oke. Terus ini contoh, apa? Relain dari questionnaire-nya. Iya. Iya, maksudnya kamu udah buat belum ini? Kayak Irina tadi udah buat, kan? Yang apanya, Pak? Kamu ini udah buat questionnaire, kan? Kamu merujuk ke IJR itu, kan? Iya, Pak. Nah, terus udah kamu buat belum? Iya, Pak. Masih ngumpulin responden, Pak. Oke. Jadi, udah berapa responden yang kamu bisa dapat? Udah dapat 60, Pak. 60 lebih, Pak. 60 lebih? Iya. Itu dibantu juga sama ini. Sama Pogdarwis, katanya. Oh, yang sana itu, ya? Iya, Pak. Iya. Kalau ini udah... Nah, ini sebetulnya, Bi, di sini kamu tulis pertanyaannya. Bukan kawan indikatornya. Coba kamu lihat di IJR tadi itu. Nah, dia kan ada ini, kan? Ada nilainya tadi, kan? Terus kalau ini, Pak. Kalau nampilin, kalau misalnya dalam penulisan laporan, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Kamu, kalau bahasa Inggris ada di miringkan. Inggris aja nggak apa-apa, lah. Oh, my God. Maksudnya... Tapi kalau kamu... Inggris aja dulu, lah. Nanti kamu salah pula menerjemahkan. Baik, Pak. Jadi kamu lagi ngumpulin question-nya itu? Iya, boleh ngumpulin responden sama penulisan, Pak. Betul. Oke. Sebentar. Ke question-nya dulu. Oke. Ini baru... Ini saya buat untuk presentasi hari ini aja, Pak. Yang kamu sebarin ke ini? Yang disebarin? Responden. Itu... Ya, sama kayak ini, Pak. Tapi pakai... Apa? Google... Pakai link, Pak. Google Form. Ya, coba kamu buka. Kan bisa dilihatin. Google Form mana? Nanti itu kan harus kamu rekap, harus kamu screenshot nanti, kan? Itu harus jadi lampiran dari kristimu, yang Google Form itu. Betul diisi oleh orang, bukan diisi oleh kamu sendiri, kan? Iya, Pak. Kayaknya kalau dilampilin sekarang agak lama, Pak. Saya... Kamu saya di sini aja, di group. Ini ya, Pak. Link-nya ya, Pak. Ya. Mungkin itu dulu, Pak, kalau tanyaannya. Oke. Nanti saya upload di itu, Pak. Di Dropbox. Ya, maksudnya link-nya ini kamu pastikan bahwa memang kamu ini menaruh di Google Dropbox. Ini kamu kan menggunakan semua digital, ya? Itu ada jejak digitalnya. Jadi yang mengisinya siapa, itu kan harus ada, harus tahu, kan? Nanti enggak? Jangan sampai kamu nyuruh Galan, nyuruh Roman, nyuruh Kose, yang IP. Itu kan terekam nanti. Dari IP address ketahuan, dari ketahuan. Nanti enggak maksud saya? Nanti, Pak. Nanti, Pak. Ya, itu. Karena ini kamu kan meminta orang yang di sana yang menilai, bukan orang yang di luar sana. Atau orang yang pernah ke sana, kan? Iya, benar, Pak. Gitu. Ini untuk kualitas datanya nanti. Oke. Baik, Pak. Itu sudah saya kirim, Pak. Di grup. Iya, oke. Oke, saya lihat. Ini yang beritahu saya, ya. Oke. Oke, 19. Oke, ada lagi, Bi? Saya cek, ya. Mau maafin, saya taruh lagi. Sudah cukup untuk hari ini, Pak. Oke, ini sudah oke. Sudah, sudah, Pak. Oke. Tadi, jadi, 19, ya. Usahakan proposal selesai sebelum sebarang. Nanti saya cari waktu... Nanti saya kasih tahu ya, untuk persiapan proposal-nya, ya. Kalau enggak, hari Sabtu. Eh, Sabtu setelah kolokium juga bisa nanti, ya. Ya, itu siapa? Rosco dan teman-temannya, ya. Raya dan sebagainya, ya. Oke, gitu ya. Sehat semua. Nanti saya kasih tahu ya, Aldi. Kapan ini, ya. Kamu datang sentasi ini, ya. Oke, Pak. Perbaiki dulu, tapi dia. Iya, Pak, nanti saya perbaiki lagi yang lebih sih. Oke, ya. Tanya, Pak. Iya, guys. Untuk yang alaman pengesahan dan lain-lain itu langsung kirim ke lewat smallpdf saja, Pak, ya. Iya, smallpdf semua. Oke, baik, Pak. Iya. Saya sudah bilang, kamu sudah mau selesai sama Aldi. Saya bilang kalau Aldi hari ini oke. Terus nanti saya tes presentasinya, baru saya di negara maju. Tapi, Pak Yogi dan Bu Eli sudah tahu. Iya, Pak. Nanti saya cek award-nya, ya. Kamu rapikan dulu semua. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Cuman tiga orang kok sama siapa? Padriya Ramadhan, ya? Yang udah daftar itu. Iya, Padriya Ramadhan. Iya. 17 aja, nggak ada semua. Nggak tahu kemana. Sehat semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.